Intro Kabinet Republik Indonesia Serikat atau RIS Usai dibentuk Kemudian mulai bertugas pada tanggal 20 Desember tahun 1949 Kabinet ini dipimpin oleh Muhammad Hatta Dan bertugas dari 20 Desember 1949 Sampai dengan 6 September 1950 Kabinet Republik Indonesia Serikat atau Kabinet RIS Adalah kabinet yang dibentuk sebagai hasil Dari pembentukan negara Republik Indonesia Serikat Setelah pengakuan kedolatan dari kekuasaan kolonial Belanda Kabinet ini bertugas kurang dari satu tahun Sebelum akhirnya Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia Terbentuknya kabinet RIS belkat dengan peristiwa perundingan konferensi meja bundar atau KMB di Den Haag pada 23 Agustus 1949 Perundingan tersebut berlangsung sampai 2 November 1949 Dan menghasilkan kesepakatan terbentuknya Republik Indonesia Serikat atau RIS yang sudah diratifikasi oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP Sebagai bentuk realisasi dari hasil KMB Pada 15 Desember 1949 dilakukan pemilihan Presiden RIS dan Soekarno terpilih sebagai Presiden Selain itu Presiden Soekarno kemudian membentuk kabinet RIS pertama pada 20 Desember 1949 Dibawah pimpinan Muhammad Hatta selaku Perdana Menteri Selama berlakunya kabinet RIS tahun 1949 hingga 1950 Pemerintah Indonesia menetapkan untuk memberlakukan sistem parlementer Dimana pada sistem ini Undang-Undang 1945 tetap berlaku Namun hanya untuk negara bagian Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera dan Ibu Kota Yogyakarta Sedangkan untuk RIS menggunakan konstitusi RIS 1949 dengan pembagian negara-negara bagian Yaitu negara Indonesia Timur, negara Sumatera Timur, negara Sumatera Selatan, Madura, negara Jawa Timur dan negara Pasundan Tujuan pembentukan RIS dengan negara-negara boneka yaitu untuk mempersiapkan di Indonesia menjadi negara federal Pemunculan negara federal atau negara bagian dengan kekuasaan teratas dipegang oleh kerajaan Belanda Adalah sebagai upaya kolonial Belanda agar tetap dapat mempunyai pengaruh di Nusantara Untuk membuat RIS, Van Mook menggelar konferensi Malino yaitu konferensi yang membahas rencana pembentukan negara-negara bagian Dari suatu negara federal di Malino, Sulawesi Selatan Konferensi Malino diadakan pada tanggal 15 hingga 25 Juni 1946 Van Mook lalu membentuk pemerintah federal Sementara pada 9 Maret 1948, pemerintah federal sementara berfungsi sampai terbentuknya negara Indonesia Serikat Pemerintahan ini diperkokoh dengan konferensi federal di Bandung Pada 27 Mei 1948, yang menghasilkan BFO atau Badan Pemsoratan Federal dengan Ketua Sultan Hamid II Negara-negara bagian Indonesia hasil membentukan Belanda sadar dukungan Belanda hanya upaya untuk menguasai kembali Indonesia Konferensi Interindonesia lalu digelar antara Indonesia dan negara-negara bagian pada 19 hingga 22 Juli 1949 Konferensi Interindonesia bertujuan untuk mencari jalan keluar untuk mengusir penjajah Belanda Konferensi Interindonesia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton